Halo teman-teman semua, selamat datang di channel youtube saya Disini saya akan menceritakan alur film Dangal Film yang diangkat dari kisah nyata tentang seorang ayah yang berhasil melatih kedua anaknya menjadi pegulat profesional Film yang sangat inspiratif ini, sangat bagus buat kalian nonton Oke, langsung aja kita ke alur cerita filmnya Film ini diawali tentang seorang pegulat yang pernah gagal mewujudkan mimpinya mempersembahkan medali emas bagi negaranya Dia adalah Mahafir Singh Pogat Kegagalannya dikarenakan tidak adanya dukungan pemerintah pada saat itu dan juga orang tuanya Hingga membuat Mahafir berhenti dari dunia gulat dan memilih bekerja Namun keinginan Mahafir mempersembahkan medali emas sebagai negaranya yang sangat kuat Maka dia ingin memiliki anak laki-laki agar bisa mewujudkan mimpinya Tiba dimana saat istrinya Mahafir melahirkan Dia pun sangat berharap bisa memiliki anak laki-laki Namun takdir berkata lain Anak pertama Mahafir ternyata perempuan Dan dia pun sangat kecewa Para penduduk desa memberikan Mahafir tips dan trik agar bisa mendapatkan anak laki-laki Mulai dari memberi makan sapi dengan manisan Doa-doa khusus dan juga ritual-ritual yang harus dilakukan di hari minggu Setelah semua tips dan trik tersebut dilakukan Tiba saatnya menantikan kelahiran anak kedua Namun takdir Tuhan pun berkata lain Istri Mahafir kembali melahirkan anak perempuan Hingga anak ketiga dan keempat Istri Mahafir tetap melahirkan anak perempuan juga Mahafir yang sangat menginginkan anak laki pun kecewa Dan mulai mengubur keinginan dan impiannya Waktu pun berlalu hingga anak-anak Mahafir tumbuh menjadi remaja Dia mendapat kabar bahwa anak pertama dan keduanya Gita dan Babita menghajar anak laki-laki yang membuli mereka Mahafir pun terkejut dan meminta maaf atas kejadian itu Mahafir bertanya pada anak-anak mereka Bagaimana kalian melakukannya? Gita dan Babita pun menjelaskan cara mereka menghajar anak laki-laki yang membuli mereka Karena kejadian tersebut Mahafir malah sangat bahagia Dia tersadar bahwa kedua putrinya memiliki jiwa gulat dalam diri mereka Dan akhirnya Mimpi Mahafir yang sudah lama terkubur mulai bangkit kembali Keinginan menjadikan Gita dan Babita Pegulat disampaikanlah pada istrinya Mahafir berkata mulai saat ini Gita dan Babita tak perlu lagi mengurus rumah tangga Mulai sekarang mereka hanya akan bergulat Istrinya yang mendengar perkataan itu sangat terkejut dan menentang keputusan tersebut Namun Mahafir meminta pada istrinya untuk diberi kesempatan selama satu tahun melatih kedua anaknya Jika gagal maka Mahafir akan benar-benar mengubur dalam-dalam mimpinya Mahafir pun mulai menyuruh Gita dan Babita untuk bangun pagi jam 5 keesokan harinya Dengan alasan akan dibelikan jajaran kesukaan mereka Dan saat itulah Mahafir mulai menjelaskan kepada kedua anaknya bahwa mereka akan menjadi pegulat Mahafir pun mulai memberikan latihan gulat kepada kedua anaknya itu Metode yang dilakukan sangat geras termasuk latihan rutin tiap pagi yang melelahkan Yang membuat mereka mengantuk di sekolah Gita dan Babita pun merasa jenuh dengan latihan terus menurus Dan menganggap dunia anak-anak mereka dirampas oleh ayahnya Mereka pun mencari cara agar tidak latihan gulat lagi Dengan menggeluh kepada ayahnya Dan mulai melanggar aturan-aturan yang dibuat oleh ayahnya Mulai dari mematikan alarm Menyingkirkan peralatan latihan Dan merusak lampu arena tempat mereka latihan Merasa berhasil dengan cara tersebut Gita dan Babita pun bolos dari latihan Dan malah menghadiri pernikahan temannya yang bernama Sunita Yang sudah dijodohkan oleh keluarganya Ketika mereka bersenang-senang dengan Omkar dan para tamu lainnya Tiba-tiba kehadiran ayahnya yang emosi memukul Omkar Yang membuat Gita dan Babita terkejut Lalu mereka ke kamar dan menceritakan ketidakadilan yang dilakukan ayahnya kepada Sunita Yang memaksa keduanya menjadi pegulat Setelah mendengar keluhan dari Gita dan Babita yang cukup panjang Sunita pun menceritakan isi hatinya kepada Gita dan Babita yang sebenarnya iri dengan mereka Karena mempunyai seorang ayah yang peduli dengan masa depannya Sedangkan Sunita menjodohkan dan akan menjadi ibu rumah tangga yang hanya bekerja melayani suami Rupanya curhatan Sunita membuat Gita dan Babita berubah pikiran Dan akan berjanji menjadi pegulat yang diinginkan ayahnya Gita dan Babita pun mulai melakukan latihan dengan bersemangat dan penuh disiplin Yang akhirnya sampai dimana Gita dapat mengalahkan sepupu laki-lakinya Omkar Yang membuat maafir membawa anak-anaknya ke turnamen gulat untuk laki-laki Sesampainya di lokasi turnamen, panitia gulat di tempat tersebut meremehkan dan menolak anak maafir ikut kompetisi Karena anak maafir seorang perempuan Perseturuan pun tak terhindarkan antara maafir dan panitia gulat di tempat tersebut Namun karena pertarungan yang tidak biasa antara perempuan dan laki-laki yang bisa mendapatkan keuntungan besar Maka Gita pun diizinkan ikut kompetisi gulat Saat pertandingan, ia memilih pegulat yang kuat Dan saat itu penonton sangat kaget Namun Gita mampu mengimbangi pegulat laki-laki tersebut Walaupun pada akhirnya Gita kalah saat pertandingan itu Malamnya Gita tak bisa tidur karena memikirkan kekelahannya Gita pun menemui ayahnya dan menanyakan Gita pun mulai mengikuti banyak kompetisi Dan mulai berhasil mengalahkan lawan-lawannya Yang membuat banyak orang terkejut Karena kemenangan demi kemenangan yang diperoleh Gita Banyak dari pegulat laki-laki takut untuk melawan Gita Bahkan di banyak kompetisi mereka ditolak Gita pun banyak mendapatkan pujian dan penghargaan Prestasi yang ia raih membuat Gita mewakili sekolahnya Di kompetisi gulat ajang nasional tingkat junior Untuk mengikuti ajang itu Mau tidak mau mahafir harus mengorbankan pekerjaannya Karena tidak mendapatkan izin cuti dari tempatnya bekerja Mahafir pun berinisiatif meminta bantuan pada pemerintah daerah setempat Namun hasilnya nihil Pemerintah tak mendukungnya Langkah mahafir ternyata tak semudah yang dibayangkan Mahafir pun menggunakan kasur untuk mengganti matras Ia pun mulai melatih anaknya Dari mengajarkan dasar-dasar peraturan gulat Teknik-teknik untuk mengalahkan lawan Dan cara mendapatkan poin dalam permainan gulat internasional Dengan semangat kerja keras dan kegigihan Gita Akhirnya dia berhasil menjadi juara tingkat nasional dan mendapatkan medali emas Hingga dia tumbuh dewasa dan tetap menjadi seorang pemenang Prestasinya ini membuat bangga namanya dan desanya Terkhusus orang tuanya Ini mematahkan cibiran-cibiran penduduk desa yang dulu menertawakan mahafir Dan mengatakan mahafir gila Juara nasional yang diraih Gita mengharuskan ia pergi ke Patilia Ke Akademi Olahraga di bawah asuhan pelatih nasional Walau berat hati mahafir pun menyetujuinya Dan berharap Gita mendapatkan pelatih yang baik Namun kenyataannya berbeda dari yang diharapkan mahafir Selama di camp pelatihan Gita tidak mendapatkan pelatihan yang cukup ketat Seperti yang diajarkan oleh ayahnya Baik dari segi menu makanan, latihan, strategi, dan teknik bergulat Perlahan-lahan Gita mulai berubah gaya hidupnya Dan melupakan kedisiplinan yang diajarkan ayahnya dari kecil Sementara itu Babita adik Gita yang masih dalam pengawasan ayahnya Terus berlatih dan mempunyai tekat Memenangkan kejuaraan nasional Seperti yang sudah diraih Gita Tiba saatnya gelaran gulat internasional di Australia diadakan Gita Kumari Pogat bertarung melawan pegulat tanggo asal Australia bernama Adjalina Watson Di waktu yang sama Babita Kumari Pogat juga sedang bertanding di kejuaraan turnamen New Delhi Di Australia Gita Kumari Pogat harus menerima kekalahan Sementara di New Delhi Babita Kumari Pogat berhasil meraih medan emas dalam kejuaraan nasional Kejuaraan gulat internasional di Mosko pun kembali diikuti Gita Kumari Pogat Namun tetap mengalami kekalahan Tetap mengalami kekalahan Bahkan hal ini terus berlanjut Dalam kejuaraan internasional lainnya Saat di Jakarta maupun di Istanbul Dan ia mulai menyesali sipot sombongnya Dan menelpon ayahnya sambil menangis Gita Kumari Pogat kembali mematuhi aturan ayahnya Dan memotong rambut panjangnya Dan setiap jam 5 pagi Gita Kumari Pogat dan Babita Kumari Pogat Berlatih dengan ayahnya secara diam-diam Dan aktivitas itu pun berlangsung secara terus menerus Hal ini dilakukan mahafir Agar bisa mempersiapkan Gita Mengikuti kejuaraan internasional berikutnya Tiba saatnya kejuaraan Commonwealth Games Diadakan Di pertandingan awal Gita bertemu Melissa Anderson asal Wales Dalam pertandingan ini Gita Kumari Pogat berhasil meraih kemenangan Di pertandingan berikutnya Gita Kumari Pogat bertemu dengan Lawan tangguh asal Nigeria Bernama Naomi Yang sudah memiliki 2 medan emas Saat pertandingan Gita Kumari Pogat berhasil mengalahkan Naomi Dan Gita Kumari Pogat masuk babak final Untuk bertemu kembali dengan Angelina Watson Yang pernah mengalahkannya Partai final antara Gita dan Angelina Watson pun dimulai Namun mahafir tidak bisa melihat Anaknya bertanding Karena dikunci di dalam gudang oleh Seseorang Pertandingan Pertarungan antara Gita dan Angelina Watson pun sangat menegangkan Walaupun berkali-kali terdesak Gita berhasil mengimbangi pertarungan Angelina Watson Yang akhirnya pertandingan itu pun dimenangkan oleh Gita Kumari Pogat Mahafir yang mendengar Mahafir yang mendengar lagu kebangsaan berkumandang Membuatnya menangis Sebab hal ini menandakan Kalau putrinya Gita Kumari Pogat Memenangkan pertandingan Tidak lama kemudian Seseorang membukakan pintu gudang Kemudian ayahnya berlari ke dalam area pertandingan Gita Kumari Pogat yang melihat ayahnya menghampiri Lalu memeluk kedua putrinya Yang berhasil menjadi pegulat perempuan di India Film ini mengajarkan kita tentang pengorbanan seorang ayah Bagaimana digambarkan kasih sayang orang tua tak ada batasnya Dan selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya Sekian dulu video kali ini Semoga bisa menginspirasi